Halo, it's the Web Weekly News with One Next Weekly. Apa kabar semua? Bersama saya Nurul yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan. Terdapat tiga informasi menarik untuk disampaikan. Yang pertama, Hakim Mahkamah Konstitusi mengusulkan agar negara buat buku nikah beda agama. Yang kedua, mayoritas sampah plastik yang ada di pantai Afrika ternyata berasal dari Indonesia. Yang ketiga, Kebun Binatang San Antonio punya program unik, yakni menamai kecoa pakai nama mantan. Hakim Mahkamah Konstitusi mengusulkan agar negara buat buku nikah beda agama. Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmik mengatakan agar negara tidak lepas tangan dengan pernikahan beda agama yang ada di Indonesia. Mengenai hal ini, Hakim Mahkamah Konstitusi mengusulkan agar diadakannya alternatif kebijakan mengenai pernikahan beda agama. Di antaranya, warga diperbolehkan mencatatkan perkawinannya di KUA dan pencatatan sipil, serta pasangan beda agama mendapatkan buku nikah beda agama atau akta nikah beda agama. Hal ini bertujuan untuk kepentingan ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan. Selain itu, hal ini juga untuk menjamin status anak yang lahir dari perkawinan ini. Daniel pun mengatakan bahwa negara akan menjadi adil dan berlaku adil dengan memberikan tempat yang seharusnya terhadap berbagai keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh warga negara Indonesia. Di samping itu, usulan ini disampaikan dengan tolok ukur perkembangan zaman. Namun, hal ini tentunya dikembalikan kepada kewenangan DPR dan pemerintah. Berita kedua datang dari dunia internasional. Mayoritas sampah plastik yang ada di pantai Afrika ternyata berasal dari Indonesia. Para peneliti dari Universitas Oxford mengungkapkan, mayoritas sampah plastik di pesisir-pesisir pantai negara bagian Afrika berasal dari Indonesia. Hasil studi ini telah dipublikasikan melalui jurnal The Marine Pollution Bulletin pada 18 Januari 2023. Dalam studi ini, Indonesia menjadi penyumbang utama sampah plastik berbasis darat di 27 titik di Seychelles dan sejumlah pulau Samudera Hindia bagian barat. Sampah-sampah dari Indonesia antara lain adalah botol, sandal, dan sampah rumah tangga berukuran kecil. Sampah-sampah ini telah mengapung selama 6 bulan atau bahkan lebih dari 2 tahun sebelum akhirnya mendarat di pesisir pantai Seychelles. Pengidentifikasian sumber sampah plastik ini berdasarkan label yang masih menempel pada kemasan. Dalam studi ini pun, peneliti menyertakan berbagai indikator yang memengaruhi pergerakan sampah di lautan, antara lain angin, ombak, hingga arus laut. Selain itu, negara penyumbang sampah terbanyak lainnya di pantai Seychelles adalah India dan juga Sri Lanka. Kebun binatang San Antonio punya program unik, yakni namanya kecoa pakai nama mantan. Dalam rangka menjelang hari Valentine, kebun binatang San Antonio memiliki program unik tahunan, yakni Cry Me A Cockroach. Program ini merupakan program penggalangan dana tahunan menamai kecoa pakai nama mantan pacar. Pengunjung yang mengikuti program Cry Me A Cockroach nantinya akan menamai kecoa dengan nama mantan pacar mereka, dan menjadikan kecoa tersebut sebagai umpan untuk binatang. Cara ini pun bisa untuk dijadikan ajang melampiaskan rasa kesel mereka dengan mantan mereka juga. Selain itu, pengunjung pun mendapatkan kesempatan mengirimkan kartu Valentine Digital untuk memberitahu kalau seekor kecoa telah dinamai dengan nama mereka dan diumpankan ke hewan pemangsa. Bagi pengunjung yang ingin mengirimkan pesan video kecoa tersebut dimakan oleh hewan pemangsa, akan dikenakan biaya sebesar 150 dolar atau sekitar 2,2 juta rupiah. Program penggalangan dana tahunan Cry Me A Cockroach memiliki tujuan untuk mendukung visi kebun binatang untuk mengamankan masa depan satwa liar di Texas dan seluruh dunia. Selain kecoa, ada pilihan lain umpan untuk hewan mangsa, yakni ada tikus dan sayur-sayuran. Sekian informasi kali ini, saksikan terus Weekly News with One X Weekly.